Oke, sekarang saya akan coba memberikan contoh Tentang gradient yang memang tegak lurus terhadap tangent plane tadi Oke, contohnya adalah Cari bidang miring dari suatu surface Atau tangent plane dari suatu bidang Misalnya bidangnya adalah x kuadrat plus y kuadrat min z kuadrat Sama dengan 4, jadi kunci sama dengan 4 W-nya itu pada titik mana? Pada titik 2, 1, 1 Jadi bayangkan mungkin kita memiliki sebuah bidang Nah, kemudian ada titik disini 2, 1, 1 Misalnya Oke Misalnya kita disini memiliki titik 2, 1, 1 Lalu titik ini gitu ya Lalu kita ingin cari bagaimana tangent plane-nya Bidang yang menyinggung Kalau dalam persamaan satu variable Kita sudah pernah begitu ya Misalnya ada grafik seperti ini Lalu kita bisa menemukan garis singgungnya Atau garis singgungnya seperti ini Ya, oke Nah, sekarang bidang singgungnya seperti apa Dan kita lihat W Ini fungsi W-nya di set menjadi 4 Di mana W-nya sama dengan x kuadrat plus y kuadrat min z kuadrat Untuk mengetahuinya kita bisa saja membuat sebuah persamaan Ya, misalnya kita buat persamaan z kuadrat Sama dengan titik atau z sama dengan sesuatu Tapi rasanya itu bukan cara terbaik ya Untuk kita menyelesaikan ini Untuk bisa mendapatkan tangent plane-nya Kalau saya melihat Ya, kalau variable tambah banyak Nanti akan lebih rumit Dan kita perlu suatu cara Untuk suatu dimensi yang lebih Bukan hanya 3 dimensi Begitu variable bukan hanya ada 3 Bukan ada 10, ada 1000 Bagaimana kita bisa menemukan tangent plane tersebut Oke Nah, caranya bagaimana cara mendapatkannya Pertama kita cari dulu gradient-nya Gradient W-nya ini sama dengan 2x, 2y, min 2z Dari mana? Coba kembali lagi Kita lihat ke Tentang gradient itu adalah ke slide 23 Bahwa gradient Nah, gradient itu adalah Wx, wy, wz Oke Nah, maka kita kembali lagi Maka Ini pun Sama ya Wx, wy, wz Jadi, w-nya ini diturunkan Terhadap x jadinya 2x Terhadap y ini 0, 0 jadi 2y Ini-nya tengahnya Dan terhadap z ini 0, 0 dan menjadi min 2z Maka 2x, 2y, min 2z Oke Dan Kita lalu inputkan Begitu kita inputkan titiknya Berapa titiknya adalah 2, 1, 1 Ya, pada titik 2, 1, 1 Karena apa? Karena kita ingin mengetahui Gradient pada titik tersebut Bidang pada titik tersebut Maka kita masukkan sini Masukkan 2 jadinya 4 Masukkan 2 jadinya 2 Eh, masukkan 1 maaf Jadinya 2 dan masukkan 1 jadi min 2 Maka normal faktor kita adalah 4, 2, min 2 Dan Maka ekivalennya jadi berapa? Ya, ekivalennya Tinggal di Kalau Kalau ini menjadi persamaan bidang Kita masih ingat ya Di Bab tentang Faktor Maka ini tinggal diberi X Y Dan Z Maka dia akan menjadi Suatu bidang datar Begitu Ya, kalau misalnya Kita ingat lagi Bahwa kalau kita punya Suatu bidang datar Kemudian Sebentar Lalu kita Kita buat Sebuah Vektor Normalnya Ya, ini kalau Anda lupa Ini perlu Anda lihat lagi Di bab tentang Vektor Kita buat Vektor normalnya Ya, ini Misalnya ini Vektor normal Maka Misalnya ini adalah Vektornya ini adalah 4 2 Dan min 2 Maka bidang ini Persamaannya adalah 4X Plus 2Y Min 2Z Berapa nilainya? Kita masukkan lagi saja Masukkan 2 1 1 Ya, nilainya berapa? Sama dengan 8 Seperti itu ya Oke Nah, jadi kita sudah Memiliki Persamaan bidangnya Oke, setelah kita Memiliki persamaan bidangnya Dan Ya, sudah selesai Bagi ini kita Dengan gradient ini Kita sudah dapat Persamaan bidangnya Kita coba visualisasi Oke, kita Mulai lagi Jadi bagaimana Ilustrasinya adalah Kita memiliki Sebuah Persamaan ya X Kuadrat Plus 2Y Min Z Kuadrat Sama dengan 4 Maka kita Bentuk persamaannya 4X Yang mana ya Ini ya 4X Plus 2nya Min 2Z Kita lakukan yang ini X kuadrat Plus Y kuadrat Min Z kuadrat Sama dengan 4 Maka bentuk grafiknya Adalah seperti ini Oke Lalu setelah itu Kita Dari sini Kemudian kita Dapatkan apa? Kita bisa mendapatkan Gradiennya Nah, gradientnya 2X 2Y Min 2Z 2X 2Y Min 2Z Kalau kita Lihat Di Ini 2X 2Y Min 2Z Kalau kita Cukup Lebarkan Jadi Seperti ini Mungkin Oke 2X 2Y Min 2Z Ini Vector Fieldnya Kita tampilkan Oke Cuman mungkin Kita fokus Di angka Berapa? Di angka 2 1 1 Sesuai dengan Persoalan tadi Permasalahan yang kita Dapatkan Berapa tadi? 2 1 1 Begitu ya Oke Kemudian Berikutnya Jadi kita Batasi 2 1 1 Nah Ini Vector Dan ini adalah Menjadi Vector Normalnya Vector normalnya Oke Oh maaf Ya ini betul ya Jadi kalau Dimasukkan 2 1 1 Maka jadi berapa? 2 x 2 Jadinya 4 2 x 2 Jadinya 2 Dan min 2 2 x 1 Jadinya 2 Dan min 2 Kali 1 Jadinya 2 Maka ini adalah Vector normalnya Begitu Nah bidangnya apa? Persamaan bidangnya Tadi adalah 4X Kemudian setelah itu Kita bisa dapatkan Persamaan bidangnya Disini ya Jadi 4X Plus 2Y Min 2Z Sama dengan 8 Maka Kita buat Persamaan bidangnya 4X Plus 2Y Min 2Z Sama dengan 8 Dari sini kan Dapat jadinya seperti ini Ini terlalu luas kayaknya ya Dikecilkan saja Oke Seperti ini Oke Nah ini jadi kita sudah mendapatkan persamaan bidangnya Di titik 2 1 1 ini Kalau di titik lain bagaimana? Ya nanti berbeda lagi Ya Kita bisa geser semua titiknya Masukkan titik yang berbeda Misalnya kita mau titik yang lain Misalnya titik 3 2 Mungkin seperti ini Maka titiknya ada arahnya ke sini Ya Oke Tapi oh iya Tapi dia tidak Tidak berada Dia melayang ya Karena tidak berada pada Persamaan yang ini Artinya Sebenarnya esensinya adalah Kita bisa geser Kita bisa geserkan Oke Itu visualisasinya Jadi terlihat ya Betul Kita bisa mencari persamaan bidang dengan gradientnya Persamaan bidang singgung Cara lain adalah Kita bisa mencari DW Itu sama dengan 2XDX Ditambah 2YDY Min 2ZDZ Ya ini Kita harus ingat lagi Di awal mungkin sepertinya di materi sebelumnya Oke Kita lanjutkan saja Oke Kemudian Pada saat titik 2 Satu-satu Maka di inputkan 4D 2 masukin ke sini Jadinya 4 1 masukkan ke dalam sini Jadinya 2 1 masukkan ke dalam sini Jadinya min 2DZ Dan Kalau Dengan seperti ini Kita bisa Bergeser Mengaproksimasikan Bahwa delta W Itu approximately Sama dengan 4 dikali delta X Ditambah 2 kali delta Y Min 2 dikali delta Z Oke Setelah itu Saat Ketika delta W sama dengan 0 Ya artinya tadi kan Kita sudah Dibuat konstan ya Delta W nya itu Atau W nya dibuat konstan Maka delta W sama dengan 0 Maka artinya Yang ini Kita ganti menjadi 0 Begitu Ini kita ganti menjadi 0 Maka 4 Delta X Ditambah 2 Delta Y Min 2 Min 2 delta Z Sama dengan 0 Oke Nah delta X ini artinya apa? Ya Dia berangkat Dari titik Awalnya Titik awalnya berapa? Titik awalnya adalah 2 1 1 Begitu kan ya Maka jadinya 4 X Min 2 2 Y Min 1 Dan Min 2 Z Min 1 Dan kalau dibuat lagi Kita kalikan jadi 4 X Min 8 Ditambah 2 Y Min 2 Min 2 Z Plus 2 Begitu Sama dengan 0 Maka jadinya adalah 4 X Plus 2 Y Min 2 Z Ininya Min 8 Min 2 Plus 2 Min 2 nya coret Ini ya Habis Tinggal Min 8 Sama dengan 0 Atau sama dengan 4 X Plus 2 Y Min 2 Z Sama dengan 8 Oke Kembali lagi Menjadi Ini cara yang lain ya Kita akhirnya bisa menemukan Persamaan bidangnya 4 X Plus 2 Y Min 2 Z Sama dengan 8 juga Yang Oke Masih sama Seperti Yang ini Persamaan yang 4 X Plus 2 Y Min 8 Oke dan Kalau misalnya nanti Ada sebuah V Begitu yang Di sini Begitu di bidang ini Maka dia pasti Tegak lurus Tegak lurus Terhadap Vector normal Dan Yang mana dia adalah Gradient Dan juga Ya dia Tegak lurus Dan kenapa Karena V nya ini Berada pada bidang Singgung ini Oke Seperti itu Kita sudah bisa ya Menemukan Bidang singgung Dari Dari suatu Tangent plane Tadi ya Dari suatu Persamaan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati